Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Reski Saya mengalami fisioterapi Semester 5 di Universitas Asia Yogyakarta Di sini saya akan menjelaskan Penelitian laksanaan fisioterapi Pada kasus Post of fracture colis dextra Satu minggu Baik langsung saja kita praktekan kepada pasien Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Perkenalkan saya fisioterapis Reski Apakah benar disini dengan Ibu Lidikan-lidikan sidana umur 25 tahun Baik Di sini saya akan Melaksanakan pelaksanaan fisioterapi Agar kondisi Ibu segera pulih Apakah Ibu setuju? Baik langsung saja ya Bu Di sini yang pertama Saya akan melakukan breathing exercise Breathing exercise ini sendiri Tujuannya untuk Merilaksasikan otot-otot sernafasan Ibu nanti Tangannya yang ini Sama yang ini juga Tangannya diangkat ke atas ya Bu Seperti ini Sambil Menarik nafas Diangkat Terus Pelan-pelan Turunkan dan Membuskan nafasnya lewat mulut Sudah mengerti Bu? Baik Langsung Bu Tarik nafas Angkat-ngangkatnya Pelan-pelan Membuskan Lagi Tarik nafas Hembuskan Tarik nafas Hembuskan Tarik nafas Hembuskan Tarik nafas Hembuskan Hembuskan Lagi Tarik Hembuskan Tarik nafas Hembuskan Sekali lagi Bu Tarik nafas Hembuskan Oke Lanjutnya Yang kedua Disini saya akan melakukan Active movement Active movement ini sendiri Tujuannya untuk Merenaksasikan Otot-otot penggerak aktif Dari gerakan tubuh Ibu Nanti Tangannya Dicengkrem Dilepas Dicengkrem Dilepas Lakukan sama 8 kali Baik Bu Langsung saja Cengkrem Lepas Lagi Cengkrem Tepat Lagi Cengkrem Lagi Terus Terus Cengkrem lagi Lagi Bu Lagi Sekali lagi Selanjutnya yang ini Seperti ini ya Bu Dilakukan sama 8 kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Lanjut yang ini Tepuk Satu Dua Tiga Tiga Ampelan saja yang ini Bu Lanjut Empat Lima Enam Tujuh Delapan Selanjutnya yang ini Yang ini Seperti tadi Satu Dua Tiga Empat Tiga Tiga Lagi Enam Tujuh Kali lagi Dua Dua Baik Selanjutnya yang ketiga Saya akan melakukan statik kontraksi disini statik kontraksi gunanya untuk mengurangi nyeri unden mampu saja ibu ini tangannya didorong ke bawah ya bu menyusupi semuanya, didorong ke back saya mulai 1 relax lagi bu relax lagi sekali lagi relax nah yang terakhir, disini yang keempat saya akan melakukan isometrik disini tujuannya untuk meningkatkan lingkup gerak sendi ibu nanti tangannya seperti mau menekuk ya bu tapi dengan saya tahan ayo bu relax, lagi relax, lagi relax, lagi relax, lagi relax terus relax terus relax terus relax sekali lagi bu terus relax selanjutnya di tekan ke bawah tekan ke bawah ya bu tekan relax relax tekan relax tekan relax tekan relax tekan relax tekan relax tekan tekan relax selanjutnya saya tahan disini ibu seperti memutar ke dalam yuk relax 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 terus relax lagi relax lagi relax lagi relax relax lagi relax lagi relax sekali lagi relax ya selanjutnya ini keluar seperti tadi tapi keluar begini ya bu tekan relax lagi relax lagi relax oke relax terus relax terus relax relax terus relax terus relax terus sekali lagi ya relax baik sudah selesai selanjutnya kita langsung ke latihan duduk gunanya untuk perbaiki atau memulihkan ADL berkelan bu berkelan dulu ya kepala cukup dikuti badan terus pusing bu tidak muang tidak tidak langsung kita lanjutkan ke transfer ambulasi berdiri pusing tidak muang tidak baik duduk lagi bu baik telah selesai penatang laksanaan fisioterapi dari saya sebenarnya disini akan saya jelaskan kembali untuk latihan yang pertama tadi ada kita melakukan latihan breathing exercise nah breathing exercise ini dilakukan sebaiknya 8 kali hitungan itu 8 kali hitungan dilakukan 8 kali pengulangan terus yang kedua active movement juga sama 8 kali hitungan 8 kali pengulangan terus yang ketiga static kontraksi static kontraksi disini dia 6 detik untuk kontraksi dan 3 detik untuk relax itu dilakukan selama 3 kali pengulangan saja terus yang terakhir tadi sama isometrik juga sama 8 kali hitungan itu 8 kali hitungan sambil kontraksi dan 8 kali pengulangan sebenarnya untuk ini disesuaikan saja dengan kebutuhan pasiennya ketika pasien mampu ya dilakukan tetapi ketika pasien sudah tidak mampu sebaiknya dihentikan saja dan tadi langsung dilanjut dengan transfer ambulasi dilanjut dengan duduk terus berdiri itu persiapan berjalan ketika pasien sudah mampu maka dilakukan untuk persiapan berjalan sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan baik dari sikap dan perkataan saya saya akhiri dengan wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati